Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Iwan 3665 hari ini kita berjumpa lagi dimana keinginan sebagian kawan-kawan di Lampung untuk mengulang memberikan FGD tentang kewirausahaan tentunya dengan perspektif bagaimana identitas 5w strategi pencer dan tesimoni menjadi sebuah kekuatan kita untuk memulai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ridohnya semangat baik sebelum kita mulai dan sambil menunggu beberapa kawan-kawan yang sedang berproses hari kita berdoa dulu salah satu sahabat saya kehilangan suaminya dan dimakamkan tadi pagi beliau orang yang luar biasa humanis seramah tamah kepada kita semua suami dari Ibu Suli semoga Bu Suli dan keluarga besarnya termasuk kita semua mengikhlaskan dan bahkan diberikan tempat yang layak begitu pun sahabat saya masa lalu sedang sakit dan yang masa kiri juga orang-orang yang terdekat dapat godaan mudah-mudahan diberikan kesehatan ujian dalam situasi seperti ini tidak ada salahnya senantiasa senantiasa untuk mengikhlaskan diri sabar dari kawan-kawan kita berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing berikan kesehatan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit dalam keadaan sakit begitu pun tempatkan di sisi yang layak ya Allah kepada sahabat kami dan berikan ketambahan kepada Ibu Suli beserta keluarga dan ya Allah berikan kesehatan kepada kita semua menghadapi situasi saat ini untuk untuk dalam lindungan sehingga kami akan tetap dan bisa menjalankan kiprahnya menjalankan fungsinya untuk terus menghidupi orang-orang yang hidup supaya lebih hidup baik berdoa mulai berdoa selesai Alhamdulillah baik kawan-kawan dengan sebuah kemasan dan perspektif integritas 5W 1H dan strategi pensil mari kita bedah lagi kami menunggu kawan-kawan kita ya baik tuh aduh aduh agak berteman dari luar neki sahabat-sahabat saya di oh iya di kampung saya juga tuh adik saya meninggal ya adik-adik saya meninggal tadi dimakamkan adik-adik masa lalu ya masa-masa di sekarang terudah dan sebagainya baik bapak bapak jelaskan lagi ya kawan-kawan sambil baik proses kalau bapak itu selalu mengatakan baik proses ternyata motif kewirausahaan itu terletak pada kemampuan baik sambil kita besarkan ya besarkan ya baik apa sih kewirausahaan bapak jadi ingat di kalimat yang siswa panti ya yang bapak bina tahun 89 ya tahun 90 di angkat tangan pak kalimat apapun yang memakai ke dan an itu menunjukkan banyak pak disitulah saya menyadari ke an itu banyak pak ada yang diciptakan ada yang tidak sengaja kejatuhan kita memang harus belajar dengan dan menempatkan siapapun jadi sumber belajar dengan dikir-pikir-ukir insya Allah kita belajar poin yang kedua nilai-nilai apa sih hakikinya sebuah kewirausahaan sikap dan kepribadian kepwirausahaan jadi ingat saya tuh karena ini pengalaman di Subang ya ada Arhamdulillah ya ada Supirbis tiba-tiba bertemu ngobrol-ngobrol singkat cerita kuliah sesudah kuliah Arhamdulillah diterima jadi pendamping PKH namun hobi Supirbisnya usahanya tapi tetap ya amanah menjalankan pendamping PKHnya tetap jalan namanya Kang ASEP ya mudah-mudahan Kang ASEP bisa nonton suatu saat kepribadian yang luar biasa baik disamping cerita seperti tadi mumpung Bapak ingat juga ya sebentar sebentar ya disamping cerita tadi yang tidak mungkin menjadi mungkin seorang Supirbis menjadi pendamping PKH maka kalimat ke datang itu tetap menunjukkan banyak banyak ide banyak peluang banyak tantangan ya selamat datang Robby ya tolong dibatiin dulu ininya audionya ya jadi Bapak mengulang ya Alhamdulillah kemarin batang gagal ya hasil kita itu tidak kerekam jadi kita ulangi lagi baik kawan-kawan tolong dimatiin dulu ya kan Robby dimatiin dulu audionya jadi kewirausahaan itu adalah kean kean itu adalah bisa ketidaksengajaan bisa menunjukkan banyak sementara wira itu berani bagaimana punya usaha mengembangkan ke nantilah ya yang penting ada prestasi di kemudian hari baik kawan-kawan apa sih kewirausahaan Bapak bedah lagi mudah-mudahan apa kalaupun saya berdua lagi dengan Kang Robby ya kita jadi pemaklum situasi ya mungkin kawan-kawan berhalangan balik lagi Peter Draker ya tahun 1994 yang menciptakan inovasi pensil ya kemauan keras untuk mewujudkan gagasan dari sebuah dunia inovasi sehingga pengembangannya menjadi sebuah ketangguhan mental yang terbentuk ya baik pada saat kreativitas dan inovasi untuk mampu dan memecahkan masalah karena hidup itu selalu ada masalah tapi dibalik masalah ada upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi kalimat ini 1996 dari Thomas kita lihat maka wirausaha itu semua aspek pekerjaan jangan menganggap wirausaha itu pendagang hari ini Bapak melihat tontonan penggamping PKH walaupun hari minggu dia jalan melaksanakan penua kakduar ibu-ibunya menyeambut dengan pakaian tidak menunjukkan KPM dengan pakaian seperti yasinan di Kalimantan ada foto pada hari minggu dikaitkan dengan integritas karena komitmen dan keterpanggilan maka wirausaha itu bisa di dunia pemerintahan bisa dan bahkan melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan beramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup dengan apa? dengan kualitas hidup kita belajar karakteristik kewirausahaan itu apa sih? kita tetap kajiannya adalah konsep di saat dimungkinkan nanti FGD ada yang masuk kita sharing lagi dengan beberapa kawan-kawan tidak ada sharing bisa sharing nanti di WA bahkan bisa di dunia nyata bukan di dunia bisa di Facebook bisa di dialog di komentar maka habis ini di subscribe komentar di like kawan-kawan boleh bertanya mengembangkan kalimat-kalimat yang dikembangkan malam ini apa sih delapan ciri karakter itu mari kita lihat yang kesatu memilih kita gugaw atas usaha-usaha yang dilakukan usaha apakah itu Alhamdulillah Ibu Inayah masuk baik Alhamdulillah terima kasih Ibu Inayah saya teruskan lagi jadi delapan itu salah satunya Ibu Ibu Inayah nanti ya saya coba bedah lagi salah satunya bagaimana memiliki tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan atau yang akan dilakukan saya ulangi untuk sahabat saya di Kalimantan Barat kalimat yang saya temukan pada saat berhadapan dengan siswa Panti Pak setahu saya anak itu sekolah tahun tahun 90 kalimat yang ada ke dan an menunjukkan banyak Pak maka kewirausahaan itu banyak bisa jasa bisa seperti sahabat kita hari minggu dia jalan untuk integritas dan komitmen dengan Ibu-Ibu Kang Teja istirahat dulu katanya Kalimantan sampai 35 dan sahabat saya di Kupang ini nih di Kupang ini ada bencana mudah-mudahan masyarakat Kupang tidak ada korban kawan-kawan saya di grup siswa 97 salah satunya ada pejabat setempat yang belum komunikasi mudah-mudahan semua sehat baik bentuk tanggung jawabnya apa bentuk tanggung jawab terhadap sebuah ide bentuk tanggung jawab bagaimana bagaimana kita mencoba sebentar ya Bapak kebayang ini ya ternyata kalau tidak dipet besar selalu begini untuk memilih resiko yang moderat dan selalu menghindari resiko meminimalkan baik yang rendah maupun yang tinggi percaya akan kemampuan dan kekuatan diri bahwa kita bisa berhasil menanamkan motivasi ini sugesti ini ibarat orang sedang jalan kaki bu atau sedang tersiapan untuk lari ini gambarnya maka dia selalu menghendaki umpan balik menghendaki umpan balik untuk mendapatkan peluang semangat 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 kerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik kemarin saya jagar ada Robby sudah masuk lagi ya jagar maka kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda dulu saya punya mobil banyak tiba-tiba jadi satu lagi sahabat saya enggak bisa saya ini sahabat saya saya lanjutkan baik dimatiin dulu Bang Jerobi itu yang di belakang sebentar ya yang di belakangnya terdengar nanti sebentar ya baik kemampuan semangat dan keinginan untuk mewujudkan keinginannya tetap demi lebih demi situasi yang lebih baik nanti kita sharing bapak kita coba kita coba habiskan dulu tolong tolong suaranya dikecilin dulu Robby ya supaya nanti nyambung ya jadi suaranya Bang Jerobi terlalu peka sehingga kawan-kawan di belakangnya terdengar sebentar ya kita coba kita coba lagi kita coba tuntaskan baru kita diskusi lagi ya oke sambil nunggu beberapa saat lagi ya mudah-mudahan Bang Jerobi tetangga kanan kirinya sudah bisa agak menjauh ya supaya tidak ribut kita coba dulu ya saya coba ke Inayah dulu ya dari Kalimantan Barat ya kita gak apa-apa Bu karena usaha itu tidak butat dan tidak harus dagang pada saat kewirausahaan itu menjadi karakter dan sifat ya menurut Ibu Inayah ya Ibu bisa melihat orang lain bisa melihat diri sendiri kewiraan usaha Ibu sependapat gak jiwa kewirausahaan Ibu terbentuk dan dibentuk oleh keinginan yang kuat apapun bentuknya ya termasuk para KPM atau Ibu sendiri nah mungkin Ibu bisa gak menonton atau tontonan ini diceritakan pada kita semua termasuk saya bisa contoh dari KPM bisa dari contoh kehidupan di sekitar Ibu bahwa seseorang yang berani untuk memulai ya untuk memulai itu dibentuk oleh ada yang dibentuk oleh segagalan Atau sebagaimana silahkan Bu Inayah silahkan Bu gak ada suaranya belum ada ya coba santai aja Bu Belanda masih jauh suaranya belum ada biasanya bagus Ibu belum oke kalau belum Ibu caranya biasanya Ibu keluar dulu nanti masuk lagi pas ada tanda ini pas ada tanda ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah silahkan Bu kalau saya dibatiin berarti saya silahkan di roko atau ngopi silahkan Bu baik selamat malam Kang Robi terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Pak Iwan atau Pak Asep kayaknya saya lebih enak manggilnya Pak Asep boleh Pak Asep boleh Pak Iwan boleh jadi kalau menurut saya memang segala apa namanya segala usaha segala bentuk usaha itu diawali oleh niat keinginan yang kuat baik itu kewirausahaan atau usaha-usaha yang lainnya misalnya kita mau ngelamar kerja atau kita ada sesuatu misalnya ingin memiliki barang itu kan harus diawali dengan niat dan usaha yang kuat Pak Asep jadi menurut saya jika kita sudah niat kita sudah kuat di dalam hati apapun jalannya lillahi ta'ala insyaallah itu akan terbuka disertai dengan usaha selain niat usaha dan doa gitu Pak Asep nah saya ambil contoh dari ibu-ibu KPMPKH yang beberapa waktu lalu gitu mereka kan mengalami nah kayak sekarang lah gitu contohnya kan mereka sedang banyak yang saldo nol gitu Pak Asep ya karena macet bantuan PKH dan sembakonya nah jadi saya bilang sama ibu-ibu bu jangan terpaku pada bantuan PKH atau sembako jangan karena bantuan ini macet lalu ibu-ibu jadi gak makan kata saya gitu kan usaha selain apa tingkatkan apa namanya apa apa yang menjadi aset di rumah ibu ibu gunakan sebaik mungkin gitu Pak jadi misalnya misalnya si ibu ini punya grobak grobak itu nganggur gitu kan gak digunakan yaudah ketika lagi macet gini nih bansos nih gunakanlah grobak tersebut untuk kita memulai usaha atau ada meja-meja kecil gitu kan Pak ya nah ada meja-meja kecil ya gunakanlah meja kecil itu untuk kita jualan di tepi di tepi trotoan kan itu salah satu bentuk usaha kita niat niat kita ketika kita terhalang oleh sesuatu gitu Pak jadi jangan sampai apa yang apa yang apa namanya niat kita yang tadinya sudah ada karena karena terhalang oleh sesuatu jadi tidak bisa berjalan saya memotivasi ibu-ibu PKH supaya tetap memanfaatkan aset yang ada di dalam rumah untuk menjadi modal usaha seperti itu Pak Asep oke berarti kalau dalam kalau dalam pandangan saya 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 melihat jiwa kewirausahaan itu bukan dari KPM dulu ibu dengan menanamkan keyakinan dengan tanah kutip sebagai praktisi ibu tadi menanamkan motivasi kepada orang lain untuk dan bagaimana pemanfaatan sumber itu namanya jadi usaha ibu sudah punya jiwa kewirausahaan karena jiwa kewirausahaan itu di tingkat bawah pasti dagang di tingkat kita yang beda bentuk ibu tadi jiwanya termasuk bang Tega hari minggu dia tetap jalan kok misalnya karena sudah ada kemampuan tadi kan ada foto-fotonya tidak semua orang punya jiwa seperti itu bu maka jiwanya kan itu harus dengan integritas keterpanggilan maka Alhamdulillah hari ini kita bisa bertiga Pak Haji Dodi ada halangan mungkin sedang di jalan maka tiba-tiba jiwa kita kan ini ada Pontianak ada Lampung Utara ada Bandung ini aja kan baru bagaimana menciptakan sesuatu yang baru termasuk ibu menanamkan kepada para KPM untuk bagaimana tidak lelah membesarkan untuk bagaimana menginovasi dengan kemanfaatan kemampuan yang ada dulu itu sudah sudah lebih dari cukup saya kan belum mengenal terlalu jauh Bu Inayah sendiri ada gak cocokan cocokan itu berhintis walaupun bentuknya apa mungkin ibu bisa sedikit bercerita atau ibu sepenuhnya melakukan jiwa-jiwa kewirausahaan itu produknya adalah menghidupi orang lain sementara ibu sendiri belum mencoba misalnya silahkan kalau Bang Girobi sedang berusaha juga keluar masuk kembali ke ibu dulu soalnya Bang Girobi ada kendala di jaringan silahkan kalau saya pengalaman kembali lagi ke wirausahaan pada umumnya seperti berdagang saya pernah mencoba merintis satu usaha kuliner tapi ketika kita sedang semangat-semangat merintis usaha tersebut tiba-tiba ini corona padahal pada saat itu modal belum kembali itu sudah banyak keluar modal tapi keuncungan belum kita dapat artinya belum BEP belum break event point itu itu makanan atau apa makanan waru atau apa makanan 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 siap atau makanan kering makanan kering makanan jajanan jajanan lah gitu makanan ringan gitu makanan nah jadi ketika ketika saya sedang semangat-semangatnya walaupun sudah banyak keluar modal gitu eh tiba-tiba corona nah dibatasi jam jualannya gitu kan oleh pemerintah kota setempat nah dengan dibatasi jam jualan otomatis kan berpengaruh juga kepada omset kita udahlah kita sedang sedang merintis dibatasi lagi jam jualannya semakin sepi semakin tipis omset yang kita peroleh nah disitulah akhirnya semangat yang ada di dalam diri saya ini down gitu turun ah udahlah lagi corona akhirnya tutup gitu kan sampai lah sekarang jadi aset-aset yang saya punya dari awal merintis usaha yang lalu asetnya ini tidak terpakai sampai sekarang gitu Pak Asep bahkan bahan-bahan basah bahan-bahan basah seperti tepung-tepungan apa segala macam itu kan bukan bahan yang awet akhirnya terbuang terbuang percuma jadi yang tersisa sekarang ini hanya seperti peralatan-peralatannya misalnya panci-pancinya kompornya apa segala macam hanya itu yang tersisa berikut dengan gerobak-gerobaknya jadi sepertinya kayaknya sayang benar kita bingung mau merintis usaha lagi untuk memupuk semangat itu tuh kayaknya susah sekali gitu Pak Asep mungkin kalau misalnya dari segi modal keuangan insya Allah bisa dibantu sama suami gitu kan tapi untuk memupuk semangat itu tadi tuh sangat susah Pak Asep baik Bu kalau sebuah fakta nggak bisa dibantah itulah yang terjadi tapi kalau ini kembali ke strategi pensin pendekatan itu luar biasa Bu walaupun secara matematik ibu rugi saya yakin ada riski yang lebih ada riski yang dalam tanda kutip rahasia Allah entah lewat cuam entah lewat lewat ilmu yang tidak ada sekolahnya yaitu ilmu hikmah kita belajar dari pengalaman belajar dari pengalaman nah kita coba ya Bang Robi mudah-mudahan tadi kan keluar masuk sudah bisa eksis seni sekarang bagaimana supaya kita yang apa karena kegagalannya kan kegagalan yang yang karena sebab ada situasi yang kurang menguntungkan Bang Robi juga ya setahu saya masa lalu ketemu tahun 1918 itu pengusaha anggota tapi kok tiba-tiba ngari ke ayam misalnya nih kemarin kan saya udah membedah nah ini ini seni hidup seni hidup dengan jejaring resmi kalau Pak Haji Doni itu selalu bahwa kuatkanlah jikir-pikir-ukir itu termasuk cerita ibu karena memang pengalaman itu nggak bisa dibeli jadi break even point itu hanya bisa orang yang mengerti sekolah tentang kataniaga alhamdulillah saya juga gagal saya gagal saya awalnya kuliah itu bagian manajemen ekonomi tapi karena ada situasi yang kurang menguntungkan saya berhenti di tiga kampus kalimat break even point itu menarik sepintas kita ngedrop secara ekonomi secara mental tapi nanti insya Allah pertimbangan analisis peluang pasang dan ada jalannya Allah itu memberikan kepada ibu sebuah ide yang bisa lebih baik tapi ibu tetap nanti ada kemampuan menganalisis untuk supaya terjun itu dengan segala pertimbangan yang lebih mendalam tapi jangan menjadi trauma nanti Allah maka kaya dan maka baik insya Allah ada jalannya yang bisa lebih baik mana Robi halo ya Pak selamat malam mudah-mudahan menyimak gantian Bapak Geroko Robi pertanyaan Bapak tetap seperti kemarin kita waktu jaya-jaya tiba-tiba terpuruk eh Allah maha baik menemukan ayam orang pasti bingung wah biasa jasa transport mobil banyak kok jadi jualan ayam mungkin bercerita lagi yang kemarin kan Bapak gagal memahami saya kira Robi itu membeli ayam dikirim ke perusahaan taunya oh bukan begitu oh tak saya langsung menjawab ternyata membeli di perusahaan dijual ya dijual kepada orang-orang yang akan memasarkan ke pasar begitu atau bagaimana nih silahkan termasuk jejaringnya sampai menemukan peluang seperti itu bagaimana silahkan selamat malam Pak selamat malam Bu Inaya selamat malam Bang Robi dari Lampung saya manggilnya abang ya oh ya kebetulan ya artinya kita bisa membaca peluang pada saat itu karena jarak tempuh yang nyetor-nyetor ayam itu sangat jauh Pak Bu ada sekitar 30 kilo 40 kilo dari rumah nah jadi menurut saya ini adalah suatu peluang peluang itulah yang saya pasarkan ke mereka nah bagaimana saya bisa mengasih mereka ayam dengan harga yang lebih murah daripada bos-bosnya yang dulu mengirimkan ayam nah akhirnya mereka tertarik mengikuti ke saya beli ayamnya tidak ke bosnya yang lama karena saya bisa menyelisihkan sama mereka itu dari harga pasarnya bisa 1000 sampai 1500 rupiah per ekor per kilo oh per kilo tadinya yang namanya berintes usaha suatu tantangan yang besar bagi saya kita dibilang waktu itu kita menemui pemotong-pemotong ayam terus tingkat percayaan mereka rendah terhadap kita kan nah cuman alhamdulillah kenal niat kita bagus akhirnya mereka mau mengikuti kita pak ibu semua dulu pernah juga diisukan kita ini timbangan yang gak pas atau apa yang negatif akhirnya karena kita memang dagang itu betul-betul Allah hatinya ayam-ayam yang kita berikan itu kepada mereka itu adalah timbangan yang pas jadi namanya usaha kan mesti ada persaingan dalam usaha nah dalam bersaing itulah mereka sering bilang itu kenapa Robi itu bisa kasih lebih murah coba dilihat timbangannya apa baik apa enggak alhamdulillah kan timbangan kita juga bagus hal-hal seperti itu kan mereka memahami sendiri saya bilang ke mereka kenapa saya bisa lebih murah daripada yang kawan-kawan broker yang lain karena mereka sudah menampung ayam Pak Ibu jadi ayam potong ini ketika sudah minat sehari maka ayam itu akan mengalami susutan ketika susut itu ketika dia mengambil keuntungannya tipis maka untung itu sudah tidak ada lagi naikkanlah harganya gitu ya naikkan harganya untuk meng-up yang hilang di susutannya kalau saya bukan seperti itu cara bisnis dagang saya setiap hari saya belikan ayam di perusahaan jadi saya nggak ditimpat susutan ayamnya jadi saya itu misalnya disana ditimbang 30 langsung te-epur ke mereka jadi nggak sempat kemalam di tempat pasep gitu ya ayamnya ya jadi langsung dipasarkan yang langsung dipasarkan jadi yang perletak kita rugi selain kematian maka kita bisa harga lebih murah dibandingin kawan-kawan yang lain ya kalau kita juga meminikkan ayam juga seperti mereka maka harganya mungkin ya sama saja akan lebih mahal terus soal manajemen waktunya gimana Pak Aset dari perusahaan langsung dipasarkan ke konsumen gitu kan ke agen ya berarti Pak Aset ini jatohnya apa agen atau apa kalau Pak Robi iya Pak Robi Pak Robi jadi jatohnya ini agen atau apa saya ini broker Bu broker ya berarti dari broker ke agen gitu ya dari broker ke agen nah itu apa namanya manajemen waktunya gimana bisa dari perusahaan lalu ke Pak Robi dari Pak Robi lalu ke langsung ke agen kan itu kan pasti otomatis butuh waktu gitu kan bisa sampai langsung ke agen nggak diinapkan dulu gitu ayamnya bagaimana manajemen waktunya gitu Pak Aset oh begini setiap hari kan mereka sudah mengorder misalnya Ibu Inaya Pak Aset misalnya malam hari ini dia udah telefon ke kita kan Pak besok kirimin saya ayam misalnya satu kintal satu kilo Pak Aset minta kirim lima puluh jadi berapa total malaman itu akan kita recap Bu misalnya habis nah besok pagi kita belikan di perusahaan nanti mobil kita yang ambil di perusahaan nah langsung ayam itu kita langsung kita setor ke Ibu Inaya terus ke Pak Aset ya langsung ke agen ya langsung ke agen berarti berdasarkan pesanan ya Pak Robi ya ya berdasarkan pesanan itu ayam potong atau ayam apa Pak Aset ayam potong ayam potong ya kan ada juga yang dia nge-drop ayam ayam hidup gitu kan ada juga yang nge-drop ayam hidup gitu kan ya kita nge-drop ayam hidup kalau Ibu di mana saya di Pontianak Pak Aset Ibu oh saya di Lampung Pak Aset menamping PKH juga ya PKH juga oh Masya Allah Pak Aset Pak Aset saya Pak Aset melulu Masya Allah Pak Robi ya kan jadi Pak Aset terus ini Pak Aset malah ngilang pula ya Pak Robi ada Bu Pak Robi ada Bu dengan Ibu bertanya itu sebetulnya mewakili pertanyaan saya saya sempat ya saya sempat berpikir yang dijual itu ayam ayam ini ayam ayam yang sudah yang sudah disembeli yang sudah disembeli yang sudah disembeli Pak Robi menjual dalamnya aja saya kan istri saya termasuk penganut beli ayam ya tapi dia dalamnya tidak beli ada yang dalamnya tidak beli nah itu kan itu kan seni jadi seni marketing itu Pak Robi itu awalnya usahanya sama dengan saya Bu jasa misalnya waktu ketemu saat itu beda lagi dengan cerita Bapak yang supir bis tiba-tiba penumpangnya pendamping PKH bangkitlah ingin kuliah S1 setelah kuliah S1 tiba-tiba lulus jadi penamping PKH maksud maksud kalimat saya di kewirausahaan kewirausahaan itu siswa Bapak dipantikan dulu Bapak teringat Pak kalimat apapun yang awalnya ini di Kalimantan yang kalimat apapun yang awalnya ke dan an bisa itu sebuah keserahan bisa itu sebuah ketidakserajaan saya yakin Pak Romy waktu kuliah dulu tidak bermimpi jadi pedagang ayam apapun orang kan ngomongnya pedagang padahal kan intinya tidak pedagang bermain di jasa beliau misalnya dengan advokasi dengan advokasi dari doa Allah usaha mobilnya menjadi berkurang misalnya gak apa-apa baik kita teruskan pada sebuah fakta yang menarik bahwa seseorang itu jadi Bu Udayak kalau bahasa bercandanya ada cerita dibalik cerita cerita dibalik cerita punya pengalaman dikaitkan dengan strategi pensil memang orang-orang sukses itu pernah mengalami kegagalan persoalannya ini dari sisi motivasi hidup Bang Gerobi mungkin bisa ngasih pemahaman kenapa pada saat terburuk dunia angkutan ada jiwa yang terpanggil membangkitkan keterturukan menjadi semangat malah memantau mobil mengangkut puluhan ton ini kan yang kalimat Bu Indah saya wakili lagi bagaimana manajemennya jangan manajemen usaha dulu manajemen hati dan pikiran biasanya gurus mobil tiba-tiba bayangin kalau dilesehkan wah kok dari gurus mobil jadi gurus ayam seni seni manajemen pikiran dan hati untuk mengsugesi dari sebuah keterturukan mudah-mudahan saya selalu berdoa termasuk Uwin Ayah juga bisa bangkit pengalaman Bang Gerobi dari kanibat ke-6 wira itu kan berani kewirausahaan sehingga make to minute mobilnya jalan dunia ayamnya tetap jalan tanpa apa tanpa hambatan ya mudah-mudahan pertanyaan Bapak ke Bang Gerobi seni mematahkan kalimat negatif tadi tingbangan itu kan pendapat orang lain seni mengalahkan pikiran dan hati tuh yang ada waswas khawatir dunia usaha itu kan sama dengan dunia agama peterangan yang sesungguhnya kan dengan diri kita sendiri membangkitkan semangat hidup supaya hidup kita lebih bermanfaat kurang banyak masuk keluarga bagaimana coba Bang silahkan Bang iya Pak saya tuh memang mempunyai niat artinya kalau usaha ini berjalan setidaknya kita bisa menolong orang-orang yang ingin bekerja dengan kita artinya mencarikan mereka lapangan pekerja kalau kita semakin banyak juga mungkin semakin banyak orang yang bisa kita kerjakan kehidupan mereka saya selalu berniat seperti itu yang pertama yang kedua saya selalu optimis setiap usaha mesti harus itu mesti ada kegagalan mesti ada kegagalan tapi kita harus yakin karena rejeki Allah SWT itu begitu sangat luas maka dari itu saya punya niat setiap dayam sama saya per kilo itu saya sedekahkan 100 rupiah untuk orang-orang yang membutuhkan karena saya juga menyadari Bapak Ibu sehebatnya manusia sepinkarnya manusia tidak akan bisa mengalahkan Allah yang kuasa jadi rejeki itu menurut saya saya sering sedekahkan setiap minggu berapa berapa ton saya habis misalkan saya habis 1 ton 100 rupiah berarti 100 ribu saya sedekahkan setiap minggu bagi orang yang membutuhkan atau kemaskid atau orang yang sangat perlu gitu kan ya nanti ada aja lah rejeki Allah SWT yang yang datang mengganti 100 ribu itu gitu ya dari Allah saya juga pernah punya pengalaman jadi sehari itu saya hanya punya orderan cuma 3 keranjang ya dari mana Bu dari mana Pak mau bisa dapat uang mau bayar supir mau beli operasional bensin kan kendaraan ketika di perjalanan saya ada sama supir saya kita makan dulu pas makan saya ketemu orang orang ini dagang tapi dia cancer juga Pak jadi ngeliat saya makan itu pengen benar ya saya panggilkan Pak makan aja Pak gak kenal Pak gak usah udah udah saya beliin nah habis saya makan saya beliin nasi dia saya kasih sama dia jadi kata dia makasih betul itu Pak katanya ya sama-sama kata saya selepas saya kasih dia makan itu Pak begitu saya naik mobil berangkat Alhamdulillah banyak orang yang nelpon minta ayam sama saya jadi keranjang yang saya bawa itu Alhamdulillah penuh nah saya sangat bersyukur sekali artinya segala sesuatu itu bagi saya temanya jangan pernah lah kupas dari kita bersedepan kita niatkan karena apapun bentuk usaha itu memang kalau kita bilang kata mereka itu maka akan dibalas sama Allah kan nah kita dagangnya ayam mungkin Allah ngasih jalannya rejekinya dari situ Pak gak mungkin dari kita sekol atau dari apa Pak Alhamdulillah nah inilah ya Allah ini ada Bang Teja masuk ya jadi dunia dunia usaha itu menarik loh saya sampai mengucap dan cerita ke istri saya juga mah siswa-siswa atau peserta di klub kita itu luar biasa S1 nya sosiologi misalnya S2 nya sosiologi tapi usahanya komputer nanti ya beliau nanti kita minta pandangan juga karena saya tanpa Bang Teja saya gak akan bisa ketemu Inayah saya gak tahu Inayah itu siswa siapa masa lalu akhirnya saya juga ketemu dengan Bang Grobi kita tahu kan lama 2 tahun gak ketemu Bang Grobi ini siswa tahun 2018 kalau Inayah tahun berapa ke Bandungnya sudah atau belum saya di Pontianak Pak kami ini termasuk angkatannya menyedihkan FDS itu yang ini bukan ini tiba-tiba 10 menit lagi kalau Bapak penasaran ya sebelum ke Bang Teja pengertian diperpanjang Pak ini perpanjang Pak kayaknya obrolannya menarik nih cerita dari Bang Robi ini saya seneng dengar pengalaman Bang Robi tapi saya lebih menarik Inayah itu mengaku diklatnya di Pontianak apakah apakah yang yang 5 hari 5 hari berangkat ke Kuburaya yang itu bukan ya betul Bapak ada kan Bapak ada di sana kenapa kita tidak bertemu ada kan bukan dari Doa Allah ketemunya di sini wah itu mungkin sekilas info untuk Bang Robi yaitulah jikir-pikir-ukir itu dari kekayaan dari Ridu Allah kaminya yang berangkat ke Pontianak saya ketemu dengan Bang Teja Bang Teja itu bukan siswa saya tiba-tiba ketemu tahun 2019 2019 kalau gak salah Ibu diklatnya di di kelas berapa hotel anu kelas apa namanya Pak ya lupa saya nah gak apa-apa tapi yang ngajar orang Bandung juga Pak siapa namanya ya lupa saya tuh gak apa-apa manusia penuh hilap dan salah kalau Bapak inget inget dengan Bang Baik nih Bang Teja kan sedang berproses kalaupun habis Insya Allah Bang Gerol masih berkenan memang karena Bapak penganut ini namanya penganut gratis nih bukan yang bayar 200 ribu per bulan kalau bayar 200 ribu per bulan jumnya bisa 4 jam 5 jam tapi gak apa-apa gak apa-apa kita memakai fasilitas yang ada betul bahkan luar biasanya Pontianak dengan Bandung mudah-mudahan nanti ya Lampung Utara nih saya doakan kawan-kawan ada yang jadi pemangku kepentingan digratiskan mulai tanggal 7 ya di Bandung baik bukan penutup jadi disambung lagi Pak siap-siap bukan penutup ini ya jadi kita saya masih pengen ngobrol sama doka jadi saya manggil Akang gak apa-apa Bu saya hanya saya mau cerita juga yang tidak bisa hadir disini Bapak lupa ya tiba-tiba Belioni 2 tahun kebelakang berkeinginan mengembangkan Lele nah Bang Teja masuk nih Bang Teja masih ada lah 7 menit tenang nanti kita sambung lagi ya begini Bang Teja Alhamdulillah ini saya masih ulang saya perkenalkan dulu Bang Robi ini Alhamdulillah ketemu dengan saya yang menganut 17 hari di Lembang 17 hari di Lembang tapi Robi ini ngaku 2017 berarti lebih senior Alhamdulillah punya amanah bahkan berkomitmen berapapun yang dihasilkan untuk kepentingan orang banyak saya jadi teringat sahabat saya tadi di mana di Sukabumi yang masuk saya masa lalu mau gak kaya katanya maksudnya apa sih kamu doanya cukup satu katanya kalau ingin kaya jadi orangnya udah hebat udah luar biasa doa-doa yang lain silahkan intinya kamu mau gak kaya mau catatannya apa inget kamu di saat kaya ucapkan semakin banyak amanah semakin diperbanyak infak sodakoh kita jadi kalimat penutup saya sebelum ke Bang Teja ternyata infak sodakoh apalagi dari sisa atau dari kelebihan usaha tidak akan membuat kita miskin sekarang Bang Teja mudah-mudahan Bang Teja terputus nanti disambung lagi di edisi kedua silahkan Bang Teja kalau mau saya hello yang jelas maaf saya juga Bang Gerobi juga terpuruk itu pasti tapi tiba-tiba seni membangkitkan dari keterpurukan untuk usaha usaha itu bukan hanya dagang termasuk bagaimana mengembangkan usahanya Bang Teja silahkan silahkan Bang Teja halo saya kalau dimatiin berarti tutup dengerin silahkan masih berkerja belum mic-nya belum belum kedengaran mic-nya dihidupkan oke sip ya bagus silahkan oke baik perkenalkan untuk yang lain sudah kenal ya Kang Robi ya saya ingin nyampaikan Kang Robi disini salam kenal Kang Robi nama saya Muhammad Eja Magribi saya pendamping PK asal kota Pontianak nah selain sebagai pendamping PK kota Pontianak saya juga sambil membuka usaha yaitu kursus komputer nah disini targeting saya memang selain untuk umum buat siapa saja terbuka yang ingin belajar kursus komputer yang punya keterampilan komputer kemudian targeting saya juga adalah peningkatan sumber daya manusia bagi para KPM PKH para penerima manfaat PKH dan tentunya dengan harga yang bersahabat bagi KPM PKH nah jadi sebenarnya usaha ini memang sudah lama saya rintis sejak tahun 2016 kemudian baru terrealisasi 2017 kemudian saya sempat cuti beberapa tahun hingga 2020 kalau nggak salah cukup lama juga ya cuti dalam usaha ini tapi usaha ini tetap berjalan dengan dimanage oleh teman sahabat saya sendiri dari kecil kebetulan beliau juga dosen di salah satu perkuran tinggi dan akhirnya saya kebagian jata untuk membuka cabang nah kebetulan cabangnya ini di rumah saya dan kemarin saya juga sempat bekerjasama dengan Mbak Inayah untuk sasarannya menjadi KPM PKH kebetulan Alhamdulillah banyak juga dari KPM-KPMnya Mbak Inayah yang selalu support dan ya kadang saya juga minta saran dan masukan dari beliau itu aja sih memang iya kenyataannya Mbak Inayah jadi untuk usaha ini memang saya juga sambil kemarin merintis sejak sambil kuliah kuliah maju tadi saya dalam pendidikan saya juga padahal kalau dipikir beskiri saya ilmu pendidikan secara akademis saya sosial jadi kenapa saya bisa tertarik dengan ilmu komputer karena memang komputer itu menjadi daya tarik saya sendiri Kang Kang Robi jadi saya memang suka komputer dari awal nah memang dunia saya memang dunia komputer secara otodidak tetapi dipercaya juga dengan teman-teman untuk menjadi perintis sekaligus pengajar di dalam kursus komputer tersebut Alhamdulillah murid kami jika dihitung-hitung dari tahun 2017 sudah mencapai angka 700 orang lebih tetapi ketika di cabang saya ini baru buka ya Kang baru buka saja sudah mencapai hampir kurang lebih dari 50 serta Alhamdulillah disitu karena targeting saya juga tadi peningkatan ada juga yang senior-senior secara umur bahkan seorang insinyur pun masih mau belajar jadi saya sendiri termotivasi seorang insinyur saja masih mau belajar dan dia menguasai tentang ya bidang-bidang teknik tapi masih mau belajar tentang komputer sebenarnya besiklinya memang mereka sudah punya dasar tetapi lebih kepada peningkatan kemampuan mereka secara perdalam film komputernya nah itu aja sih Pak Asep Kang Robi ini kalau boleh tahu boleh dong saya perkenalan dengan Kang Robi saya pengen tahu juga Kang Robi dari mana apa pekerjaannya sehari-hari boleh kan oh ya Pak makasih ya makasih Pak Teja saya nama Robi Pendamping PKH di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara saya 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 usaha kecilan usaha broker ayam ayam potong Pak itu tadi yang sudah masuk sama Ibu Ina sama Pak Asep kalau boleh tahu Pak Teja ini Kohor PKH tahun berapa atau Ibu tahun berapa Kohor PKH aduh saya ini baru saya 2016 Bang Robi oh 2016 ya iya oke 2012 kalau saya masih baru baru 8 tahun masih baru Bang Bang Robi kalau enggak saya baru baru berapa tahun ya baru 10 tahun tahun